Halo, apa kabar semuanya? Bersama saya, Sylvester, menemani Anda semuanya. Terkhususnya saya ingin menyapa siswa-siswi BTV School, apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan. Dan nanti kita akan jumpa kembali di studio ini, ya, bersama saya. Tapi sebelumnya, kita harus bersabar ya. Sambil menantikan COVID ini selesai, nanti kita akan jumpa kembali. Oke, saya akan mengulangi teknik yang sudah kita pelajari dulu, ya. Sambil mengulang dan sambil mengingat-ingat kembali, ya. Oke, saya akan coba mengingatkan pelajaran kita tentang huruf vokal, ya. Huruf vokal itu ada lima, ya. Yang pertama, U. Vokal U, O, A, I, dan E, ya. Ada U, O, A, I, E. Saya urutkan dari huruf yang mulutnya bukanya paling kecil. Sampai yang melebar, ya. Jadi besar dan makin lama besar dan melebar, ya. Jadi U, O, A, I, E. Seperti itu. Oke? Nah, saya ingatkan kembali, ya, huruf vokal, ya. Oke. Kita bahas dulu vokal U, ya. Huruf U, vokal U. Pasti huruf U ini semua pasti bunyinya bulat, ya. Karena dia paling kecil, buka mulutnya. U, seperti itu, ya. Nah, tapi sebelum kita bunyikan vokal, vokal ini U, O, A, I, E. Anda harus saya ingatkan kembali tentang mulut belakang, ya. Mulut belakangnya jangan lupa dibuka, ya. Ingat, cara membuka mulut belakang dengan cara seperti kita menguap. Waktu tarik nafasnya menguap. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini belakangnya terbuka. Oke? Oke, baru kita masukkan vokal-vokal yang akan kita bunyikan. Ya, ingat aturannya, ya. Oke. Jangan khawatir juga yang punya mulutnya besar. Misalnya mulutnya besar, tetap aja pokoknya akan kelihatan cantik, deh. Kalau Anda ikutin aturan-aturannya, ya. Oke. Misalnya contoh, ya. Misalnya contoh, ya. Huruf U terlebih dahulu, ya. Huruf U itu posisinya adalah lubangnya kurang lebih satu jari. Harus bisa masuk U kurang lebih, ya. U. Jangan lupa mulut belakangnya. U. Oke. Nah. Dan O. Huruf O. O. Ingat, dua jari kurang lebih. O. Ya, dua jari. Bukan Anda masukin. Ya. Tapi feeling aja. O. Oke. Seperti itu. A. Ya. Ingat, huruf A. Oke. A kurang lebih tiga jari. Ya. Dari telunjuk dan tengah dan manis. Ya. Jari manis, ya. A. Kurang lebih. A. Ya. Kalau bisa usahakan ya, huruf A-nya. Jangan sampai terlalu gede juga. A. Jangan, ya. Santai. A. Sambil senyum. A. Oke. Seperti itu, ya. Nah. Habis itu huruf I. Nah. Ini perhatikan baik-baik. Huruf I. Jangan I seperti ini, ya. I. Karena akan membunyikan cempreng. I. Jelek sekali. Tapi coba usahakan berpatokan dengan vokal U yang tadi. Ya. Jadi U. O. A. I. Jangan I. Tapi I. Oke. Ingat. Semua berfokus dari vokal U. U. O. A. I. Oke. Jelas? Nah. Udah huruf I, ada vokal yang terakhir adalah huruf E. Nah. Huruf E ini jangan buka juga terlalu lebar. E. Tidak. Tapi I. E. Kita buka lagi ininya ke bawah. I. E. I. E. Oke. Kita coba dari vokal U. Semua berfokus dengan vokal U. Ya. Coba. U. O. A. I. E. Ulangi kembali. Jangan lupa mulut belakangnya. U. O. A. I. E. Kalau mulut belakang kita tidak pakai, bunyi jadi begini. U. O. A. A. I. I. Jadi kurang bulat. Ingat ya. Mulut belakang harus dipakai. Selalu. Coba. U. O. A. I. E. Jelas? Sampai sini. Ya. Jadi harus diperhatikan mulut belakang. Oke. Satu lagi. Tidak ketinggalan. Bagaimana posisi lidah pada saat membunyikan vokal U, O, dan A. Ya. Posisi lidah yang Anda harus perhatikan adalah lidah harus posisinya ujung lidah harus di bawah gigi bawah. Ya. Jadi begini. Nempel. Nah. Seperti ini. Saya mungkin biar lebih jelas lagi ya. Mungkin saya akan dekatkan ya ke kamera. Ya. Ujungnya ya harus di bawah. Jadi seperti ini. U. H. Oke. Di bawah. A. Ya. Jangan lidahnya begini. Jangan begini. Hmm. Hah. Jangan sampai dia begini posisinya. Tapi dia posisinya usahakan begini. Ke bawah. Nah. Jadi. A. Jadi. U. O. A. Ya. U. O. A. A. Hah. A. Oke. Kenapa lidahnya harus di bawah? Supaya pada saat kita membunyikan vokal tadi, tidak ada halangan. Kalau Anda posisi lidahnya seperti ini, ini suara pada saat mau keluar terhalang kembali dan balik kembali. Jadi suaranya seperti ini. U. O. A. Jadi seperti balik lagi. Tapi harus U. O. A. Oke. Keluar suaranya. Ya. I. I. E. Nah. Huruf I sama E biasa saja. I. E. Tapi tetap lidahnya harus di bawah. I. E. Jadi. U. O. A. I. E. Oke. Jelas sampai di sini? Ya. Ini huruf vokal. Jadi yang tadi perlu diperhatikan adalah Jangan lupa mulut belakang dibuka. Ya. Sama lidah. Posisi lidah. Ya. Memang agak susah ya kalau lidah posisi di bawah seperti ini. Ya. Nah. Tapi coba deh. Latih pelan-pelan ya. Di depan kaca. Terutama di depan kaca. Ya. Coba Anda lihat lidah Anda. Jadi saya. A. A. Jadi jangan sampai lidahnya nggak ngangkat begini. Jelek. Jadi A. Ya. Usahakan. A. Oke. A. Di bawah. Seperti ini. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Silahkan Anda mencoba. Ya. Mudah-mudahan teknik ini jadi membantu Anda. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.